Suara sirine terdengar keras dibarengi dengan suara ledakan bersatu gemerlap cahaya roket di langit-langit Israel. Kala Iran benar-benar melancarkan serangannya pada Sabtu malam 13 April waktu setempat. Tidak tahu tanggung, gempuran yang dilakukan dengan ratusan drone dan ratusan roket jarak jauh mengguncang Yerusalem dan Tel Aviv ibu kota Israel. Berbarengan dengan itu, akhirnya banyak warga Gaza Palestina yang malah bersorak karena Israel sekarang memiliki lawan yang sepadan. Tapi yang dikhawatirkan penduduk dunia, apakah konsultasi secara langsung ini menjadi tanda dekatnya Perang Dunia Ketiga? Dan apakah Israel akan tinggal diam atau malah membalas serangan Iran tersebut? Soal waktu kita bahas 6 fakta serangan Iran ke Israel, akankah Perang Dunia Ketiga meletus? Ayo kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan like dan subscribe channel Republikan Mahasiswa ya. 1. Iran Benar-benar Menyerang Israel Kalian harus tahu bahwasannya Iran tidak tiba-tiba menyerang Israel tanpa masalah apapun. Karena terungkap, pada awal April lalu, ternyata Israel menyerang lebih dulu konsulat kedutaan Iran di Syria. Hingga menewaskan beberapa petinggi Iran, termasuk salah satu jenderal Iran yang saat itu berkunjung di sana. Atas hal itulah, akhirnya pihak Iran mengancam akan balas dendam. Kendati demikian, banyak warga net yang berpikir Iran hanya bisa menggertak saja dan tak berani menyerang Israel secara langsung. Namun ternyata, persepsi itu salah besar karena ancaman Iran benar-benar diwujudkan. Beberapa hari setelah idul fitri, hingga membuat Israel panas dingin. Bagaimana tidak, ratusan drone hingga rudal milik Iran benar-benar menembus pertahanan canggih Israel yang sebelumnya amat sombong atas kekuatannya. Juru bicara Israel, Daniel Hagari, mengatakan setidaknya ada 200 drone Iran menyerang Israel. Serangan itu dalam keterangan yang dikutip kompas menyebut juga melibatkan rudal jelajah dan rudal balistik. Sementara itu, duta Iran untuk PBB, Amir Syed Irafani, mengungkapkan alasan dibalik serangan ke Israel dengan surat yang ditujukan kepada sekian PBB, Antonio Guterres. Bagaimana yang terbuat oleh kantor berita kompas, serangan yang dimaksud merupakan aksi bela diri usai Israel menyerang gedung konsulat Iran di Syria pada 1 April 2024 lalu. 2. Iran menargetkan pangkalan militer, bukan sitio. Serangan Iran ke Israel mencakup 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik. Namun, yang berhasil masuk ke wilayah Israel ternyata hanya sebagian kecilnya saja. Begitu juga kata juru bicara Israel, Laksamana Daniel Hagari, dalam keterangan yang disiarkan di televisi. Meski ia menyebut 99% dari jumlah serangan Iran telah ditembak jatuh, Ia pun tidak menyangkal akibat kerusakan kecil itu ternyata cukup besar dampaknya terhadap kerusakan di pangkalan militer IDR. Klaim lainnya yang datang dari Daniel Hagari adalah sebagian drone dan rudal Iran ditembakkan dari sejumlah negara seperti Irak dan Yaman. Sementara itu, Pasukan Garda Revolusi Iran, IRGC, mengklaim serangan drone dan rudal ke Israel berlangsung sukses sesuai harapan. Seperti dikutip dari CNN, IRGC mengungkapkan keberhasilannya menghacurkan fasilitas hospital milik Israel yang digunakan menyerang aset Iran di Damascus, Syria sebelumnya. Meski demikian, belum ada berita verifikasi angka-angka pasti yang dilakukan oleh media-media di Israel. 3. Israel Panik Minta Dewan PBB Rapat Darurat Belang melancarkan serangan ke Iran dan diserang balik, siapa sangka bahwa Israel malah panik dan langsung meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk mengutuk serangan terhadap negaranya. Seraya anak yang memukul lalu dipukul balik dan mengadu kepada orang tuanya. Dimana permintaan itu dilayangkan melalui surat resmi yang dicirimkan Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan. Kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, ia menginformasikan bahwa serangan yang ada dapat menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional. Sementara dalam surat terpisah, Iran mengakui tindakan tersebut sebagai aksi bela diri sebagaimana diuraikan pada Pasal 51 Biagam PBB, serta sebagai tanggapan terhadap aksi agresi Israel yang berulang kali terjadi. Dewan Keamanan PBB pun menanggapi dengan mengadakan rapat yang digelar pada 14 April 16.00 petang waktu setempat. Di sisi lain, Presiden Joe Biden Amerika Serikat mengatakan, Amerika Serikat membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang datang dari Iran. Dalam keterangan yang dikutip dari CNBC, Joe Biden terus mengukurkan komitmennya untuk memilih Israel, serta melakukan serangkaian upaya pertahanan termasuk dengan menempatkan pesawat dan kapal pengacu rudal balisti ke wilayah dekat Israel. Dan ini pun terbukti bahwasannya Israel menghentikan serangan tersebut tidak sendiri, namun dibantu sebagian besar oleh Amerika Serikat dan adanya kebocoran informasi terhadap serangan Iran tersebut. Karena dua hari sebelumnya diketahui sekolah-sekolah di Israel sudah diliburkan. Namun apapun pertahanannya, beberapa rudal Iran tetap ada yang lolos dan menembus pertahanan Israel. 4. Iran mengingatkan Israel tidak menyerang Bali Melihat kemarahan Israel setelah pihaknya merespon serangan, pihak Iran kemudian muncul dalam pernyataan agar pihak lawan tidak melakukan serangan Bali. Hal tersebut diumumkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri. Dalam pernyataannya, satu hari setelah serangan, seperti dilansir dari Dating.com, Bagheri menyebutkan alasan operasi karena rezim Zionis melakukan pelanggaran terhadap garis merah Iran. Karena ia mengatakan pihaknya tidak bisa mentoleransi dengan cara apapun. Sebab jika Tel Aviv melakukan serangan balik, maka reaksi yang lebih besar dari Iran menanti di depan mata. Sebagaimana diketahui dalam apa yang disebut, Operation True Promise atau Operasi Janji Sejati, IRTC menyasar Israel dengan retetan serangan drone dan rudal secara ekstensif. Kami melihat operasi ini telah selesai, dan menurut kami operasi ini telah berakhir. Bagheri menambahkan, tidak ada niat untuk melanjutkan operasi ini. Dan serangan kecil tersebut tidak mencerminkan seluruh kekuatan tempur Iran. Sehingga Bagheri memperingatkan untuk selesai sampai di sini saja. 5. Mungkinkah Israel menyerang balik? Israel bisa saja menyebutkan 99 persen serangan Iran dapat dihalau. Namun, ini tak lantas membuat pihak Zionis tidak khawatir. Sadar atau tidak, resiko akan peningkatan eskalasi dan skala perang yang lebih luas adalah ancaman berikutnya. Karena banyak alasan untuk Israel tidak tinggal diam, mengingat sejumlah milisi seperti Hizmulong, Hamas, dan Houthi Yaman, lalu Iran juga dianggap sebagai ancaman sejak lama. Berdasarkan keterangan yang dikutip Sky News, sekutu-sekutu Israel mendesak pemerintahnya untuk menahan diri demi meraih kemenangan seperti yang dilaporkan oleh Presiden AS kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui sambungan telpon. Pertanyaannya, mungkinkah Israel merasa cukup dengan nasihat sekutu-sekutunya itu? Jawabannya, bisa dia, bisa tidak. Namun, jika sejarah bisa menjadi acuan, mungkin jawabannya adalah tidak. Kenyataan bahwa Israel tidak pernah membiarkan dirinya bergantung pada pihak lain untuk menjamin keamanannya sendiri. Benjamin pun telah mengatakan, jika Israel membalas, maka Iran akan melancarkan serangan yang lebih besar dari serangan sebelumnya. Hanya saja, apapun tekanan diplomatik dari sekutunya untuk menahan diri, Israel sepertinya enggan membiarkan Iran mengambil keputusan akhir dari masalah ini. 6. Kemungkinan Perang Dunia Ketiga Pecah Pernyataan terkait Perang Dunia Ketiga sampai kapanpun akan membayangi setiap peningkatan eskalasi yang terjadi. Meski tidak ada yang bisa memastikan masa depan, kemungkinan-kemungkinan itu tetap saja dapat diprediksi melalui sejumlah pertimbangan dalam melihat kemungkinan terburuknya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikma Antojuana, mengingatkan resiko terjadinya Perang Dunia Ketiga jika keterangan di kawasan Timur Tengah terus berlangsung. Melalui keterangan kepada Kompas, ia menyeroti dukungan AS yang diberikan kepada Israel. Bila Amerika Serikat akan terus membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukannya tidak mungkin negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran, katanya menjelaskan. Selanjutnya, negara-negara dunia akan mengacam sikap AS yang berdiri di belakang Israel. Selain itu, jika serangan terus dilancarkan, maka Iran akan membalas serangan Israel dengan dalih hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Biagang PBB. Fonsep itu juga yang digunakan Israel saat menyerang Hamas dan melakukan agresi militernya di Gaza Palestina saat ini. Karena itu, perang di Timur Tengah akan bereskalasi dan menjurus pada terjadinya Perang Dunia Ketiga yang tentunya bisa merugikan seluruh umat manusia. Situasi di Gaza belum juga membaik tapi konfrontasi Israel dan Iran telah meningkatkan kewaspadaan akan skala perang yang lebih luas di Timur Tengah. Apalagi Iran dikenal juga sebagai negara terkuat soal militer dan kepemilikan alat terangnya yang ada di Timur Tengah. Itu bisa dilihat dari rudal jarak jauhnya yang bisa melesat ribuan kilometer, melewati beberapa negara hingga menyerang Israel, dan meliuk-liuk menghindari halawan Iron Dome pertahanan Israel. Tidak hanya bisa berharap Israel tidak melawan balik serangan tiran, sehingga eskalasi perang tidak semakin buruk. Tapi gini menurut kalian, apakah Israel menyerang balik dan Perang Dunia Ketiga terjadi? Ya, mimin sih berharap enggak ya. So, mungkin segitu video kali ini. Like video yang kalian suka, disekati yang kalian suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!